Kepolisian Kota Cimahi minggu pagi membubarkan aksi balapan liar selepas sahur. Pelaku balapan liar ini didominasi oleh para remaja. Selain meresakan warga sekitar, aksi ini juga membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Puluhan remaja pengendara sepeda motor yang tengah melakukan balapan liar di Jalan Marga Asih, Cipatik, Kota Cimahi pada minggu pagi langsung kocar kacir saat dihadang petugas kepolisian. Petugas atlantas Polres Cimahi melakukan penyekatan di beberapa titik yang menjadi arena balapan liar oleh para puluhan remaja ini. Beberapa di antaranya rela meninggalkan sepeda motor dan kemudian kabur masuk ke gang permukiman warga. Aksi balapan liar ini memang sudah meresahkan warga sekitar, apalagi arena yang dijadikan balapan liar adalah akses jalan umum yang dilintasi masyarakat sehingga membahayakan. Selain itu, suara keras kenal pot bising saat aksi balapan liar juga membuat warga terganggu. Selain itu, kita melakukan tindakan tegas yaitu dengan melakukan penangkapan roda 2 yang dipakai untuk balapan liar untuk memberikan efek keteran mitigasi pada para pelaku balapan liar agar mereka tidak melaksanakan atau melakukan kegiatan balapan liar lagi. Karena ini sangat membahayakan bagi pengguna kendaraan lain, terutama masyarakat. Selama bulan puasa, ada beberapa titik yang menjadi arena balapan liar di wilayah hukum Polres Cimahi. Salah satunya berada di exit tol Marga Asi dan berlangsung selepas sahur. Terasnaba Mungkas, Cimahi.